Kita akan menghadapi pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilihan legislatif. Saya menghimbau kepada masyarakat, baik itu di Kota Bungkulu, Kabupaten, kemudian Provinsi Bungkulu, bahkan secara luas seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kita berharap bahwa pemilu kali ini menghasilkan pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tulus, ikhlas, ingin membawa negara kita sebagai negara yang maju, dan masyarakatnya sejahtera. Itu harapan kita. Dan berkaitan juga mengenai pemilihan legislatif, saya juga menghimbau masyarakat seluruh Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nurani yang paling dalam untuk memilih mereka yang mempunyai kemampuan, mempunyai integritas yang bagus, kapabilitas, dan tentunya orang yang betul-betul tulus, bukan hanya sebagai pencintraan saja. Nah, sehingga dengan anggota DPR yang mempunyai integritas yang tinggi, insya Allah mudah-mudahan akan bisa memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita memilih wakil-wakil kita, mereka yang track recordnya tidak baik, mereka yang pernah melakukan kejahatan, perselingkuhan, narkoba, pencurian, kekerasan, kemudian juga praktek-praktek kejahatan yang lainnya. Nah, lihat bagaimana calon kita rekam kerjaannya, apakah dia orang yang baik? Apakah dia mempunyai kesolehan yang tinggi? Nah, ini juga harus diperhatikan. Karena kalau seandainya kita tidak melihat dari sisi kesolehannya, kesolehannya, keimanannya, bagaimana kekuatan dia dalam membela agama Islam, dan ketulusan dia dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, maka lihatlah hari ini bagaimana kondisi negara kita, kondisi bangsa kita, kondisi anggota DPR kita yang banyak tertangkap oleh KPK, korupsi, uang korup, uang negara yang harusnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, digunakan untuk pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, lalu kemudian juga sektor infrastruktur yang lainnya, tapi kemudian dikorup oleh mereka, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, inilah yang harus kita hindari. Maka saya menghimbau sekali lagi kepada seluruh rakyat Indonesia agar memilih wakil rakyat mereka yang mencalonkan diri itu, yang betul-betul mereka mempunyai tegetah yang tinggi, jujur, tulus, dan mempunyai kapasitas untuk memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan, kita dihindarkan dari wakil rakyat yang mempunyai track record yang tidak bagus, wakil rakyat yang hanya mempentingkan dirinya sendiri pada saat terpilih nanti, mengkorup uang negara, mengkorup uang daerah kita, kita hanya dikorbankan. Jangan sampai ini kejadian terus berulang lima tahun. Setiap lima tahun kita selalu dibohongi, selalu diperdaya oleh orang-orang yang tidak mempunyai moral, moralitas yang tinggi. Baik, sahabat sekalian, selamat menyongsong Pesta Demokrasi 17 April 2019. Mudah-mudahan negara kita semakin membaik, tidak terpuruk seperti sekarang ini, dan mudah-mudahan wakil yang terpilih di DPR, di Kabupaten, Kota, Provinsi, bahkan DPR RI adalah orang-orang yang mempunyai komitmen moral dan integritas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.